Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi Saudara bersama saya Putri Okaviani. Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan yang dibacakan Ketua MKMK Jimli Asyidiki terkait laporan dari Deni Indrayana dan pelapor lainnya soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Cawapres Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat etik dan melanggar sabta karsa kehakiman. Dan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan, menyatakan, Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsa utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim terlapor. Sementara itu, anggota Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Bintan R. Saragi menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap sanksi yang diberikan kepada Ketua MK Anwar Usman yang menganggap Anwar sudah seharusnya mendapat sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat karena telah dinyatakan melakukan pelanggaran berat. Terhadap pelanggaran berat, hanya pemberhentian tidak dengan hormat dan tidak ada saksi lain sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf C dan pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang Majlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan perilaku Hakim Konstitusi aku, saya memberikan putusan sesuai aturan yang berlaku. Dan tingkat pelanggaran kode etik yang terjadi dan terbukti, yaitu sanksi bagi Hakim terlapor berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Hakim Konstitusi. Sebagai Hakim